minyak olesin lagi deh rasanya pedih banget teman-teman malam ini saya mau sedikit bercerita tentang kondisi muka saya yang baru saja saya terkena minyak karena habis goreng pempe saya lupa ditutup airnya ya matis lah minyaknya langsung ke muka dan ini kondisi ini barusan saya olesin odol propolis ini adalah merupakan salah satu pertolongan yang bisa menyelamatkan saya dari perihnya rasa minyak yang udah ada di muka ini bisa kelihatan kan merah 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 nah ini aduh jadi katanya kalau pakai odol propolis ini gak jadi itu yang namanya melentung-melentung jadi malam ini saya coba pakai ya mudah-mudahan besok gak ada tuh yang namanya nanahan atau apa mungkin bekas-bekasnya ada ya tapi itu oke lah kalau bekas-bekas aku masih ada produk dari atomi yang skincare yang bisa nipisin atau menghilangkan bekas-bekasnya gitu cuma sekarang ini aku lagi ngerasa yang perih banget nah odol propolis ini sekali lagi ini hasilnya itu bukan hanya untuk menghilangkan bau mulut kemudian menjaga higi berlubang gitu ya tapi dalam kondisi darurat seperti ini seperti yang saya alami jadi kalau teman-teman terkena minyak goreng yang lagi panas banget ini aku sampai ke tangan dan ini aku tadi buru-buru sebelum aku bikin videonya aku udah buru-buru aku olesin aja cuma ini kayaknya aku masih ada yang kurang untuk aku olesin di daerah dagu aduh sumpah deh ini kereh banget ya ini lihat sampai ke bibir lalu di bawah mata lagi ini aku olesin lagi rasanya pedih banget sumpah ah ini udah kulitnya udah mengeras nih jadi nanti saya akan kasih lihat lagi setelah beberapa hari kondisi muka saya jadi paling itu aja saya sharing ke teman-teman siapa tau teman-teman juga pernah mengalami hal yang sama jadi kalau udah ada odol propolis ya dari atomi rasanya tuh lega banget ini saya buru-buru banget tadi olesin makanya gak sempet begitu saya bikin video udah dioles-olesin seperti ini oke gitu aja video dari saya mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa di like komen juga subscribe ataupun di share ke teman-teman kalian siapa tau bermanfaat terima kasih dan kita ketemu lagi next video bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax